Negara-negara yang mengucapkan selamat kepada Biden ketika hasil akhir Quick Count diumumkan menjadi bahan gosip internasional dan diklaim sebagai negara yang dipengaruhi globalis cabal dan dipengaruhi oleh media mainstream milik globalis. Sementara di sisa dunia, negara yang belum mengucapkan selamat kepada pemenang Quick Count Amerika yang sementara ini Biden yang leading menunggu dua tanggal penting di Amerika di mana KPU Amerika akan mengumumkan resmi siapa yang akan dilantik tanggal 20 Januari. Ketika KPU Amerika memutuskan, itulah sisa dunia menyatakan selamat kepada pemenang yang akan dilantik. Memang ada kebiasaan yang jadi gosip internasional. Kemenangan Biden adalah kemenangan globalis cabal yang berkepentingan mengendalikan ekonomi dunia. Globalis memang diketahui melalui korporasi banyak membeli pejabat di negara-negara lain, mengatur sistem yang sangat rumit dan sudah dilakukan lebih dari 100 tahun. Hingga saat ini, merekalah yang pencengkram dan pengendali dunia. Kita lihat saja siapa pemimpin negara yang sudah mengucapkan selamat kepada Biden dapat dipastikan bagian dari Orkestra Deep State Globalis Cabal. Ciri khasnya adalah pasti di negara tersebut oligarki yang bermain. Tujuan segera mengucapkan selamat adalah memberikan penguatan atas kemenangan Biden, jadi banyak yang dipaksa untuk melakukan kata-kata tadi yaitu ucapan selamat. Tapi ada juga negara yang mengucapkan selamat bukan karena pengaruh globalis, karena memang tidak mengerti konstitusi nasional Amerika, tidak tajam analisanya, atau tidak punya kebijakan luar negeri. Ada juga yang kayak gitu. Sekarang, kita bisa mengerti mengapa ada beberapa pemimpin negara segera mengucapkan selamat kepada Biden. Karena begitulah aturannya, biasanya negara-negara yang pimpinannya atau pejabat orang sekitarnya sudah dipegang kartu trufnya oleh globalis itu akan menjadi penurut kepada globalis karena mereka sejak awal memang terjebak dalam tanda petik sehingga menjadi penurut kemudian hari ketika menjabat. Misalnya, globalis dan agen-agennya mengatur suara di kotak suara pemilihan sebuah negara atau menggunakan mesin hitung milik globalis serta banyak cara lainnya. Kita semua setujukan globalis akan melakukan apapun untuk bisa kendalikan sebuah negara. Jadi, mengatur isi kotak suara dalam pemilihan raya misalnya, sehingga menang pemilihan raya tersebut adalah bagian dari strategi mereka. Pemimpin atau orang di sekitar pemimpin yang disupport globalis cabal ini harus tunduk dengan kode atau kode yang mereka harus lakukan, yaitu harus menjadi autoritarian. Terlepas mereka berhaluan negara yang dimenangkan tersebut sistemnya misalnya, negara sosialis, komunis, demokrasi, atau fasisme tidak peduli globalis itu. Pokoknya begitu kamu berkuasa, kamu harus punya kekuatan penuh atau autoritarian. Kemudian, tangan globalis masuk. Sebagai catatan di mana globalis masuk dengan multinasional korporasi juga salah satu tool globalis adalah INF. Kalau globalis masuk ke Tiongkok, salah satunya dengan membiarkan atau dengan kata lain mengizinkan Tiongkok mengopi, meniru, imitating produk-produk dunia, first brand barang-barang mewah, dan teknologi Amerika. Itu salah satu strategi globalis. Jadi, usaha globalis cabal saat ini selain mengendalikan media mainstream adalah negara-negara yang dipimpin atau pejabat penting di sebuah negara. Yang mereka kendalikan mengucapkan cepat-cepat selamat kepada Biden untuk memberi kesan semacam legitimasi dari banyak negara. Itu mainannya propaganda globalis agar Biden dapat legitimasi dunia. Sementara di Amerika, berita di dalam negerinya biasa-biasa saja urusan politik. Gak kayak di negara Indonesia tercinta ini yang berita politiknya mendominasi 80% isi media mainstream. Di dalam negeri Amerika paling top 25%. Tertinggi itu mungkin di sekitaran Pilpres, pilar negara yang tujuh, Ipolex, Sosbud, Hankam. Ya, politiknya paling cuma satu per tujuh dalam diskusi harian di media-media. Bahkan pernah dalam Pilpres jaman Jimmy Carter. Yang masuk bilik suara hanya 35% penduduk. Yang tertinggi adalah masa Obama. Lebih dari 70%-an memberi suara. Kecil keperduian politik penduduk di negara pangmansam tersebut. Karena itu Amerika menunggu dua hari penting. Dan juga dunia menunggu dua hari penting untuk KPU Amerika umumkan siapa pemenang Pilpres Amerika. Jika ada yang melakukan misalnya mengucapkan selamat atau melakukan lobby-loby politik di permukaan dengan Biden lalu diekspos ke media mainstream. Kemungkinan besar negara tersebut dibawah pengaruh globalis cabal dan oligarki. Namun, sisa pemimpin dunia sekali lagi yang tidak terpengaruh globalis termasuk Amerika menunggu dua tanggal penting yaitu 14 Desember 2020. Dimana saat Electoral College cast their ballot untuk presiden dan wakil presiden. Lalu keputusan final dimana tanggal penting berikutnya adalah 6 Januari 2021. Sebagai hari dimana Kongres bertemu untuk menghitung electoral vote. Lalu menyatakan siapa pemenang resmi yang akan dilantik 20 Januari 2021. Trump memainkan kunci kemenangan pada saat don't concede and stay course. Itulah jalur konstitusi. Jalur patriotik nasionalis. Apa demokrat pikir Trump gak ngerti konstitusi kali ya? Ternyata Trump paham sekali. Kita pun paham namun banyak pejabat negara urusan beginian tidak terlalu paham konstitusi Amerika. Begitu pengadilan daerah memutuskan bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran konstitusi dan undang-undang dalam kotak suara kemarin. Partai Demokrat akan selesai di daerah tersebut. Lalu apa yang dilakukan Partai Republik yang berhasil membuka kecurangan di tujuh wilayah dispute seperti Arizona, Nevada, Michigan, dan lain sebagainya? Kebetulan DPRD negara bagian tersebut pemimpinnya adalah Partai Republik semua. Oke, sebelum kita jawab, kita berikan informasi dari Pentagon yang terbaru. Navy SEAL Team 6 berhasil melumpuhkan kantor operasi CIA di Frankfurt dan Barcelona yang merupakan pusat server kecurangan perhitungan suara pemilu US 2020. Ini terjadi pada satu bulan yang lalu yang informasinya baru dirilis Pentagon beberapa hari yang lalu. Direktur operatif kantor operasi ini berhasil ditahan dan semua barang bukti software dan hardware terkait operasi CIA ini sudah diamankan. Hal ini menjadi kartu kunci baru gugatan tim hukumnya Trump. Satu lagi, yang digerebek Navy SEAL Team 6 ini adalah kantor pusat operatif CIA di Toronto dan cabang Chile. Ada sedikit perbedaan, karena saat itu mereka belum beroperasi, belum melakukan apapun sudah digerebek. Agaknya CIA seperti informasi sebelum ini, globalis berhasil masuk ke sana sejak lama, sejak awal, sehingga banyak petinggi yang terlibat. Direktur CIA Gina Haspel terpaksa harus berkhianat terhadap teman-temannya karena sudah diancam akan dihabisi oleh militer Pentagon. Semua dirty operation CIA yang mengancam Amerika sudah dibuka oleh Gina Haspel sebagai pemimpin CIA. Melihat ini semua, rencana Trump kalau jadi lagi dalam 4 tahun ke depan, dia akan membersihkan orang-orang di Hover Building atau FBI. Membersihkan orang-orang di Langley atau di CIA. Karena sebenarnya 90-95% orang di sana baik-baik saja, hanya 5% yang menjadi kaki tangan globalis. NSA atau National Security Agency relatif tidak parah, jadi kemungkinan diperbaikannya kecil. Pertanyaannya, emang Trump bisa menang? Masih bisa dilantik? Jawabannya adalah, masih bisa. Artikel 1, Artikel 2, Amendment 12 Amerika, Konstitusi Amerika, keputusan kalau electoral vote cacat hukum, maka Skotus yang memutuskan. Apa itu Skotus? Skotus adalah Supreme Court of the United States. Tapi Trump belum memainkan Skotus dengan 13 circle-nya. Dengan 9 hakim agung yang semua sudah tahu, 6 adalah orangnya Trump. Disimpen dulu, dia gunakan jalur hukum dulu yaitu di setiap negara bagian yang bermasalah. Akan dinolkan electoral college count-nya. Dengan kekuatan DPR di negara bagian yang bermasalah, kebetulan ketuanya semuanya Republikan, mereka akan menolak suara pemenangan karena dianggap cacat hukum. Jadi, wakil tanggal 14 Desember nanti, pada saat electoral college rapat, negara bagian itu tidak mengirim delegasi. Yang tujuh itu, 14 Desember 2020, Kalau ini berhasil strategi mengenolkan electoral vote negara bagian tersebut, kedua belah pihak, Biden dan Trump, tidak ada yang lebih dari 270 electoral vote-nya. Maka, voting yang dilakukan pada saat electoral college tersebut. Hal ini yang ditakutkan Partai Demokrat. Karena secara perhitungan, yang telah disahkan sertifikat negara bagian yang hanya mengirim satu orang delegasi, pemenang electoral vote tadi, negara bagiannya banyak dari Partai Republik. Kalau voting, ya kalah telak Partai Demokrat. Lalu, kartu truth, skotus, jadi nggak dipakai oleh Trump. Sudah menang kok. Jadi, orang guendeng seperti Trump ini punya dua cara lagi. Di mana, tanggal 6 Januari 2021, di mana penentu akhir KPU diumumkan, Trump dan Republikan masih berjuang melawan globalis penunggang Partai Demokrat. Sahabat, sabar ya urusan Amerika ini. Keduanya berpeluang karena Demokrat pun tidak akan tinggal diam dan terus membangun perang psikologi melalui media utama mereka. Betapa salahnya tindakan hukum Trump tersebut. Itu strateginya Demokrat. Sungguh, setiap masa itu beda-beda eranya. Beda cara mainnya. Namun, tujuan mereka, Amerika itu tetap satu, yaitu kendali dunia. Kedepan kita harus hati-hati bernegara. Untung banget deh kita, nggak dengan resmi mengucapkan selamat cepat-cepat ya. Kita mah Indonesia negara hebat. Terima kasih telah menonton!